Depresi pada seseorang itu pastinya tidak terjadi tiba-tiba. Ada latar belakangnya. Bahwa kondisi hamil itu akhirnya seolah-olah memicu jadi memunculkannya lebih cepat. Itu lebih karena memang tubuhnya sedang lemah. Sehingga kurang bisa menanggung penderitaan atau persoalan yang cukup berat. Ini berhubungan dengan ambang stres. Seperti itu soalnya kalau depresi itu. Dan ambang stres itu sudah menjadi bagian dari kepribadiannya dia bahkan sebelum hamil. Banyak sebetulnya kejadian-kejadiannya yang akhirnya jadi cukup fatal. Kehamilan ini memang membuat sangat down. Yang nangis terus sepanjang hamil juga ada yang seperti itu. Tetapi memang itu ada persoalan-persoalan yang sebelum kehamilan itu sendiri belum selesai. Biasanya. Kebanyakan sih sebetulnya secara persentase harusnya hamil itu happy ya. Bahwa misalnya ada yang sampai depresi. Pastinya itu yang akan butuh selain ketemu Opsjin. Pasti akan butuh juga untuk counseling. Karena ada persoalan apa. Gitu ya.